Imam Mahdi adalah seorang muslim berusia muda, yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis, ia bernama Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah yaitu Muhammad bin Abdullah. Rasulullah s.a.w bersabda, andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baikku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan, direwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir jaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya, ia akan menghantarkan kita meninggalkan babak keempat era para penguasa diktator yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Menuju babak kelima yaitu tegaknya kembali ke khalifahan Islam yang mengikuti manhaj, sistem atau metode kenabian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memberikan gambaran umum indikator kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila mana perselisihan antar manusia telah mengejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi. Dan kedua fenomena sosial dan fenomena alam ini bila anda amati, semuanya telah terjadi di berbagai negeri akhir-akhir ini. Rasulullah bersabda, Aku kabarkan berita gembira mengenai al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir jaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk memerangi para mulakan Jabrian atau para penguasa zalim, yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia, yang menjalankan kekuasaan dengan ideologi penghambaan manusia kepada sesama manusia. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya kecuali Rasulullah, karena Rasulullah dibimbing oleh Wahyu. Oleh karena itu sebaik-baik tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah dari perkataan Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis-hadisnya sebagai berikut, Telah bersabda Rasulullah, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, Berhidung panjang dan mancung, ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena menaan, dan umur kehalifahan berumur tujuh tahun. Hadit Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadit Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, lelaki keturunan Nabi Muhammad tersebut adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Beliau tentunya tidak akan mengajak umat Islam berpindah babak melalui perjalanan tenang dan nyaman, dan bukan pula melalui meja perundingan yang damai. Kaum dan penguasa yang zalim dari penjuru dunia akan memerangi Imam Mahdi dengan rasa benci. Lalu Imam Mahdi akan mengantarkan umat Islam menuju babak kilafatun alamin haj'an nubuah, melalui jalan seperti yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu melalui Al-Jihad Fisabilillah. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat menjadi dua, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar akhir jaman. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan datang terlebih dahulu, sedangkan tanda-tanda besar datang kemudian jumlahnya ada 10. Tanda besar pertama yang bakal datang adalah keluarnya Dajjal, namun sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum munculnya Dajjal, harus datang terlebih dahulu tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besarnya. Tanda penghubung dimaksud dialah diutusnya Imam Mahdi ke muka bumi. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Telah bersabda Rasulullah, sungguh baik itu Allah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga pabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi, maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan bagian belakang, di mana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa, kecuali seseorang yang selamat, yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. Hadith Riwayat Muslim Ahmad Nasai dan Ibnu Majah Aisyah Umul Mukminin telah berkata, pada suatu hari tubuh Rasulullah bergetar dalam tidurnya, lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah untuk memburu seorang laki-laki kuraisi yang pergi mengungsi kekabah, sehingga pabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi, kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Beliau menjawab, benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama, sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda, kemudian Allah akan membangkitkan mereka pada hari berbangkit, menurut niat mereka masing-masing hadiat riwayat bukari muslim, banyak pendapat mengatakan bahwa kondisi dunia dewasa ini berada di ambang datangnya tanda-tanda besar kiamat, karena akhir-akhir ini sudah sedemikian banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan, hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sudah muncul semua di zaman kita, Hadith berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai tiga peristiwa penting, pertama yakni perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin, kedua yaitu dibayatnya seorang lelaki secara paksa di depan kabah, ketiga terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbayat kepadanya Allah benamkan seluruh pasukan itu, kecuali disisakan satu atau dua orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi, Rasulullah bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah, lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah, lalu mereka membayat Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibayat di antara rukun dengan makam Ibrahim tepatnya di depan kabah, kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk siang, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah hadir teriwayat Abu Dawud. Sebagian pengamat tanda-tanda akhir zaman beranggapan bahwa indikasi yang pertama telah terjadi, yaitu perselisihan dan kekacauan yang timbul sesudah wafatnya seorang pemimpin, siapakah pemimpin yang telah wafat itu, walau alam. Dugaan bermunculan sebagian berspekulasi bahwa yang dimaksud adalah Yasir Arafat atau Saddam Hussein, karena semenjak kematiannya banyak negeri-negeri berada dalam kekacauan berkepanjangan. Kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah mengislahkannya dalam suatu malam. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut, Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam hadit riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin selama tujuh atau delapan atau sembilan tahun, semasa kepemimpinannya Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman. Hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasanya. Kemenangan demi kemenangan semantiasa dirahili Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka dajal, sehingga membuat dajal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Dan pabila tiga ciri kedatangannya itu telah terjadi, berarti umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Maka umat Islam dari penjuru dunia harus bersiap-siap untuk ikut berbayat kepada Imam Mahdi. Panglima umat Islam di akhir zaman telah hadir. Dan bila Imam Mahdi telah datang sesuai yang digambarkan Rasulullah, Setiap muslim terikat dengan pesan Rasulullah sebagaimana berikut. Ketika kalian melihatnya kehadiran Imam Mahdi, maka berbayatlah dengannya. Walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah al-Mahdi. Hadith Riwayat Abu Dawud Terima kasih telah menonton!